suara-suara kalian yang menentukan nasib bangsa ke depan baik buruknya bangsa, bagus atau hancurnya bangsa kita dapat pemimpin yang baik atau buruk, pemimpin yang adil atau solid semua tergantung suara-suara kalian maka jangan sampai salah dalam memilih, ikutilah para ulama andaikan ulamanya salah milih, ternyata kalau udah jadi terus hianat maka para ulama-ulama itu yang akan menanggung dosanya dan saya, saya tetap akan melawan kesuliman tetap akan melawan ketidakadilan dari siapapun datangnya, andaikan kita doakan mudah-mudahan menang capres punya kesuliman ulama menang menang asalkan jangan curah menang andaikan dia soleh, dia tidak adil dia memberikan janji palsu kepada rakyat para pinsipi, orang pertama yang akan menanggung dosanya kita gak ada urusan, saya gak ada urusan pakat, jabatan, kekuasaan, gak ada urusan saya orang lurus, orang lempuk paham? paham? terakhir saya udah gak ada urusan, saya gak peduli saya kapek, saya muak melihat ketidakadilan melihat kesewenangan-wenangan para pencapaan dan aparat kepada rakyat dan masyarakat saya tidak peduli saya mau dipinjara lagi, mau dibunuh, mau dirasun, mau ditembak saya tidak peduli saudara-saudara, untuk bangsa, untuk agama penjara, risiko yang paling kecil tangankan dipinjara, untuk Islam, untuk umat, untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat tangankan dipinjara nyawa saya, jiwa saya, darah saya, murah, harganya tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia Allah, 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 Indonesia, Amerika, 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 Amerika Amerika baklawan, baklawan, jangan dulu musim penjaja, betul? gaji presiden, gaji gubernur, gaji wali kota, cuma berapa puluh juta iya memang kalian gak makan gaji kalian tapi yang kalian makan ratusan terlirun uang rakyat dan masyarakat Indonesia betul saya berjanji akan memakbutkan rakyat mesejahterakan rakyat kalian bohong pendusta kalian pembohong kalian kalian bohongi rakyat kalian dustai rakyat yang susah tanpa susah yang kaya tanpa kaya pengangguran lebih banyak kalian bohongi rakyat kalian sengsarakan rakyat kalian bikin rakyat mati kelebaran nelayan susah para petani susah kaum kecil susah kaum guru susah kalian beri mereka janji-janji palsu angan-angan palsu pihak kalian yang makmur bukan rakyat yang makmur investor-investor Cina yang sejahtera perusahaan-perusahaan asing kami bangsa rakyat dan beribu Indonesia kami menjadi pujak di negara kita sendiri ini yang terjadi betul 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 makanya saya ingin bau semua masyarakat yang ada disini ikuti pendapat para urah ikuti nasihat para urah insyaallah insyaallah berikan memimpin yang adil yang bisa menjadilkan rakyat memakmurkan rakyat amin 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 ya roh semua jawab yang keras nanti masyarakat penjaruh jamis tahun 2024 besok siap ikut kemando ulama siap ikut kemando ulama siap ikut kemando imam besar 2024 besok dalam urusan capres siap ikut kemando imam besar siap memenangkan capres yang dikeluarkan dari hasil ikut kemando ulama siap memenangkan walaupun harus pendara-dara siap siap Allahu Akbar Alhamdulillah ilgi sultan alwazif alburhan almabsut fiil wujud keramu wa ahsane Allahumma selim wa barik wa kerem wa adil ala nul elwar wa sr elacra wa teryaak elaciyar wa miftah bab el yasar sayyidina و maulana abu hamad Muhammadin al-Mukhtar Wa alihi al-Adhar Wa ashabihi al-Akhiyar Ida dhani amillahi wa ifdalih Amma abad Saya cinta yang saya muliakan Sekarang para alim ulama Para haba'in, para kia'in, para asadik Para tokoh masyarakat Para sesubuh, para ejenal Para aparat pemerintah Wabil khusus, mudir, ma'hak Jauh Harul Jauh Harul Huda al-Mansur Yaitu Gai Haji Mansur Beserta seluruh Keluarga besar Para pengajar, para asadik Asadidah Para santri Para santriwati Saya cinta yang saya muliakan Sekiranya panitia Peringatan 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 Muhammad Zamzam Anakda Muhammad Zamzam Musyafa Beserta Yang saya cinta Yang saya muliakan Hadirin hadirat Bapak-bapak Ibu-ibu Khususnya Para pemuda Pemudi Umat baginda Nabi besar Muhammad Yang selalu dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Surah-surah sekalian yang dimuliakan Allah Pada pagi hari yang mulia Ketika di luar sana Mata-mata sedang tertidur Lep Banyak orang-orang sedang terbuai dengan mimpinya Tetapi kalian duduk disini Kedua mata kalian masih terbuka Untuk berfikir kepada Allah Mengingat Allah Bersalawat kepada Rasulullah S.A.W Kedua mata kalian Yang masih terjaga Sampai saat ini Jam dua Pagi Untuk berfikir Untuk bersalawat Untuk duduk di majlis ilmu Demi Allah Akan menjadi kedua mata Yang kalah di akhirat Akan dihalalkan oleh Allah Memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat Tempat turunnya barakat Tempat turunnya hidayat Tempat turunnya nilaiat Kenapa? Karena kita duduk disini bersalawat Kepada Nabi Memuliakan Nabi Mengagumkan Nabi Memuji Nabi Muhammad Saudara-saudara Jangan kalian pikir Kalian duduk disini Memuliakan Nabi Nabi butuh Kalian memuliakan Dan tiba Nabi Muhammad Tidak butuh Engkau memuliakannya Nabi Muhammad Tidak butuh Engkau mengagumkannya Nabi Muhammad Tidak butuh Engkau memujinya Nabi Muhammad Tidak butuh Engkau bersalawat kepadanya Tapi engkau yang butuh Memuliakan Nabi Muhammad Engkau yang butuh Mengagumkan Nabi Muhammad Engkau yang butuh Memuji Nabi Muhammad Aku tidak memuji Nabi dengan syairku Tetapi syairku yang menjadi terpuji Karena telah memuji Nabi Muhammad Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku Tapi syairku yang menjadi mulia Karena telah memuliakan Nabi Muhammad Kita duduk disini pada malam hari ini menjadi mulia Karena kita nabi besar Muhammad Mekah, Mekah menjadi kota yang mulia Kota yang agung Kota yang setiap hari turun 120 rahmat 60 rahmat untuk orang yang sholat Langsung menghadapkan Allah 40 rahmat untuk orang 60 rahmat untuk orang yang tawaf 40 rahmat untuk orang yang sholat Langsung menghadap Ka'bah 20 rahmat untuk orang yang memandang Ka'bah Jangankan 120 rahmat 1 rahmat Allah saja bisa menghabis seluruh dosa mahluk Mekah menjadi kota yang mulia Kota yang agung Kenapa? Karena Mekah Adalah kota tempat dilahirkannya bagi Nabi Muhammad Muhammad Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Maka sesuatu itu akan menjadi mulia Mekah Allah turunkan pasukan ababi Burung ababi Allah hancurkan mereka di hari kelahiran Nabi Muhammad Kenapa? Allah hancurkan di hari kelahiran Nabi Apakah sebelum Nabi lahir? Apakah sebelum Raja Hamasat rangkat Nggak bisa Allah hancurkan? Bisa Tapi kenapa Allah hancurkan di hari kelahiran Nabi? Takriman, notasirifan, notasiriman Itu semua untuk memuliakan Hari kelahiran Nabi Muhammad Segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Yang menjadi mulia Contoh sekarang waktu sahab Ini sepertiga malam Sepertiga malam ini adalah saatul hijabah Waktu dikabulkan doa Allah turun ke langit dunia dan berkata Hal minta ibin Hal min mustafirim Ada yang mau bertobat Aku terima tobatnya Ada yang mau minta ampun Aku terima Aku ampun di dosa-dosa aja Ada yang mau minta hajat Aku kabulkan hajatnya Itu setiap sepertiga malam Nah, mulamak berkata Kenapa sepertiga malam Menjadi waktu dikabulkan doa? Karena Nabi Muhammad lahir di sepertiga malam Sehingga waktu kelahiran Nabi Menjadi waktu yang dimuliakan oleh Allah Menjadi waktu dikabulkan doa Wau Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Itu menjadi mulia Contoh Saya potong gambin Saya ambil kulitnya Ini kulit gambin Satu ekor Ayo semangat Satu ekor Nah, ini saya ambil kulitnya Nah, ini kambing Kambingnya kan Sabar Satu ekor kambing Saya ambil kulitnya Saya bagi dari dua Saya bagi dua Sama gak? Oh, enggak Sama gak kulitnya? Dari kambing yang sama gak? Kulitnya sama gak? Yang ini Saya bikin sepatu Atau Saya bikin dompet Nah, kulit yang saya bikin dompet Atau sepatu ini Saya pekan Gak pakai utuh Boleh gak? Boleh Ditaruh di bawah Boleh gak? Boleh Dibakar Boleh gak? Ditaruh di belakang Boleh gak? Dibuang Boleh gak? Boleh Kulit yang satu lagi Saya jadikan Sampul ayat sucian Quran Megangnya boleh gak pakai utuh? Enggak pakai utuh Boleh gak? Boleh gak? Boleh gak? Boleh Harus ditaruh di tempat yang Tinggi Harus dimulia Membawanya pakai A Membawanya pakai A Sama gak? Kulitnya Kenapa? Cara Perlakuannya berbeda? Padahal dari kulit Tiap saat Kenapa yang ini menjadi mulia? Yang ini menjadi mulia Karena menyatu dengan sesuatu yang mulia Berhubungan dengan sesuatu yang mulia Apa itu? Al-Gurta Tidak pernah kau melihat Untuk mendengar Kulit-kulit yang tidak berharga Kulit yang tidak bernilai Dicirup di mulut-mulut Ketika kulit itu Benda disampul Daripada ayat sucian Quran Nah Kita ini kulitnya Al-Qurannya adalah baginda Dan Nabi besar Muhammad Jadi kita duduk disini menjadi mulia Karena baginda Nabi besar Itu pertama Faham? Faham? Kayaknya udah lemas ya Saya aja yang cerahmat dari tadi berangkat Dari tadi sore Cerahmat ini Saya masih semangat Ini kalian terus gak semangat begini Saya rakyat Faham gak? Faham gak? Jadi kita ngaji Kita ngaji Anggap aja lagi ngaji Lagi gak cerah Yang kedua Saudara-saudara Kita duduk disini Dalam rangka wali matul hitam Kita diundang oleh sahibul haja Diundang oleh sahibul be Untuk apa? Untuk mendoakan Anak yang di hitam Agar menjadi anak yang soleh Khidnan itu Saudara-saudara Dalam hadis dijelaskan Ikhtatana Ibrahim Fahwa Ibn Abdu Fahwa Ibn Thamanina Sanatan Fahdatana Bilkudu Ayo semua ikuti saya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ikhtatana Ibrahim Wahwa Ibn Thamanina Sanatan Wahdatana Bilkudu Nabi Allah Ibrahim Alhamdulillah Beliau di hitam Pada umur 80 tahun Dan beliau di hitam Menggunakan Selamat menikmati